Tugas rahasia, karya, gan kaha, jilid 7. Tapi baru kata hiat sempat diucapkan mendadak terasa pinggang kesemutan sekujur badan seketika lunglai, maka mulut pun mengejang tak mampu bersuara. Sekilas sempat diliriknya orang aneh tengah menarik tangannya yang menutup pinggangnya dari jarak tertentu. Padahal jarak jari orang aneh dengan hiat sepelemas di pinggangnya ada 3 kaki tapi dari jarak setia dia menutup, dirinya sudah tak mampu berkutik lagi. Tia Ing Kiat Tau Kung Fu orang aneh atau Lui Ang In beratus kali lebih tinggi dibanding dirinya, maka dia tidak merasa heran, sebelum merasa lindu di tubuhnya hilang, didengarnya orang aneh berkat dengan tekanan berat, harus selain ingat jangan banyak mulut, ikuti saja apa yang kami lakukan, tanggungkau akan melibat tontonan ramai, di waktu orang aneh bicara, terasa oleh Tia Ing Kiat Lui Ang In juga tengah memandangnya. Maka hatinya semakin ruwet. Karena dugaannya sekarang benar, kapal ini tengah menuju Hiat Lui Kiong. Walau dia belum tahu siapa penghuni Hiat Lui Kiong, tapi dia tahu bahwa Hiat Lui Kong ada hubungan yang luar biasa dengan dirinya. Sejak kedatangan Ginkoh dan Tijan Lo Jin ke Hwe Ilyong Kong melamar dirinya, lalu menculik dirinya secara terang-terangan selama ini pengalaman Tia Ing Kiat memang serba aneh dan ganjil, sukar dikisahkan dalam waktu singkat, namun sebab musabak dari peristiwa ini adalah pihak Hiat Lui Kiong hendak mengawinkan putrinya dengan dirinya. Padahal Tia Ing Kiat tidak pernah mendengar keterangan sedikitpun tentang calon istri dan keluarganya yang jelas Tua Kui dan Sia Kui sering menggoda waktu dia disekap di Tian Lui Hiong. Maka sedikit banyak dia sudah punya gambar bahwa majikan Hiat Lui Kiong yang memaksa dirinya kawin dengan putri. Dan sekayang tanpa disadarinya, dirinya berada di Hiat Lui Kiong. Hiat Lui Kiong mengundang jago-jago kosin sebanyak ini, gelagatnya hendak merayakan sesuatu yang mengembirakan, kalau betul undangan ini untuk menghadiri pernikahan putrinya, padahal dirinya sebagai mempelai laki-laki menyamar jadi seorang kakek bercampur di tengah para tamu bukankah kejadian teramat lucu dan menggelikan? Waktu Tia Ing Kiat tangkat kepala, dilihatnya orang aneh tengah menatapnya juga, agaknya dia tahu jalan pikirannya, dengan menyengir lebar oraak seperti menggoda dirinya. Dalam pada itu kapal besar itu sudah berhenti, orang-orang yang berlari turun dari undakan batu berdiri menjadi dua baris, Toa Kui dan Siaw Kui sebagai pimpinan barisan, setiap orang berdiri di satu undakan demikian seterusnya makin tinggi. Berbareng Toa Kui dan Siaw Kui mengayung tangan, dari tangan mereka meluncur segulung tali beraneka warna di ujung tali terikat gantolan besi meluncur ke arah kapal besar, Trak, trak kedua gantolan itu menancap atas geladak kembali kedua gadis itu mengayung tangan, ujung tali yang lain terikat sebuah gelang kuning kemilau, tepat memasuk ke dalam tonggak batu di pinggir sana. Maka Toa Kui dan Siaw Kui tarik suara bersama, Hiat Lui Kiong menyambut para tamu dengan kehormatan, persilakan para tamu mendarat, kalau para tamu naik ke atas kapal menyeberangi tambang, kalau sekarang mereka harus mendarat lewat tali berwarna itu pun tidak perlu dibuat heran. Tanpa diminta kedua kali, berbondong para tamu ke atas kapal satu persatu melesat terbang di atas tali itu orang-orang yang hadir adalah jago-jago silat kosan maka mereka pamer kemahiran sendiri-sendiri di atas tali untuk mendarat. Di saat pendaratan berlangsung, di atas puncak tetabuhan musik terdengar mengalun merdu. Melihat orang aneh dan Lui Ang Ing tidak bergerak, maka Chia Ingkiat juga diam saja belum ada setengah jam, dalam kabin kapal besar itu tinggal mereka bertiga. Tapi dari kabin tingkat bawah, orang masih belum selesai mendarat. Tak berselang lama, terdengar beberapa kali suara olobis kuntul baris dari kabin tingkat bawah, ternyata beberapa anggota Liong Bunpang yang memikul tandu telah beranjak naik terus menyeberang juga lewat tali berwarna itu, cepat sekali mereka sudah tiba di bawah undakan batu, padahal tandu itu dipikul dari depan dan belakang, jelas takkan bisa dipikul naik ke atas. Maka Toa Kui dan Siao Kui beraduk pandang, serunya bersama, jalan pegunungan licin dan curam, mohon Liong Bunpang Cu turun dari tandu naik ke atas gunung, para pemikul tandu seperti tidak mendengar seruan mereka, mereka tetap maju ke depan sambil mendengus bersama, empat yang di depan langsung menaiki undakan, begitu yang di depan naik diundakan, tandu itu seperti hampir terguling saja, tapi empat orang di belakar serempak pegang atap tandu, delapan laki-laki kekar melangkah secepat terbang, tandu dibiarkan melintang, lekas sekali mereka sudah beranjak ke atas. Kaum perselatan tahu bahwa Liong Bunpang Pangcu amat misterius, asal-usul atau identitasnya amat dirahasia, bila tidak terpaksa pasti tak mau muncul di muka umum. Seolah-olah sudah menjadi tradisi dalam kalangan mereka, setiap Pangcu yang pernah muncul di depan umum akhirnya pasti mati takar wanparannya, karena itu jarang ada kaum perselatan yang tahu siapa pejabat Pangcu Liong Bonpang yang sekarang, dalam keadaan seperti sekarang, orang dalam tandu tetap tidak mau keluar, hingga menambah suasana lebih seram dan menimbulkan perasaan yang tidak karuhan. Setelah rombongan Liong Hwi Pang berada di atas undakan maka munculah Oh Sem, Sian Sing bersama Pak Tu Su Seng yang melesat berjajar ke arah undakan, sikap mereka kelihatan serius di belakang mereka muncul pula Tiam Lam Siang Can. Baru sekarang orang aneh berdiri dan berkata, sekarang giliran kami, Lui Ang Ing Manggut, di hadapan kedua orang ini hakikatnya Chia Ing Kia tidak punya pendirian, karena kedua orang ini berdiri, terpaksa dia ikut berdiri. Walau kufunya tidak terlalu baik, namun tali berwarna untuk menyeberang ini sebesar kepelan bayi, untuk menyeberang keundakan batu kukan soal sulit bagi dirinya, maka dia beranjak ke atas undakan dia pit oleh orang aneh dan Lui Ang Ing. Senyum manis Toa Kui dan Siokui menyambut mereka, agaknya mereka tidak kenal dirinya lagi, tahu kalau dirinya bersuara mungkin bisa menimbulkan banyak urusan dengan majikan hiat Lui Kiong, maka Chia Ing Kiat diam saja, pura-pura tidak kenal mereka juga. Undakan batu itu ada ratusan menjurus ke puncak, makin tinggi makin benderang, lama-kelamaan Chia Ing Kiat melongo. Waktu tinggal di Tianlu Hong, Chia Ing Kiat sudah merasa letak puncak itu melampaui Mega, kini setiba di puncak, lautan Mega juga berada di sebelah bawah, selepas Matu memandang puncak-puncak gunung kelihatan seperti gundukan tanah melulu. Bila dia membalik arah, puncak gunung ini ternyata datar dan lapang, berbagai jenis kembang dan rumputan serba aneh di tanam subur, pohon tua mencakar langit, anehnya di atas itulah dibangun sebuah istana yang megah, seluruh bangunan berwarna merah sesuai batu-batu gunung yang terdapat di puncak itu. Kelihatannya sebuah puncak gunung telah dikerjakan oleh tangan-tangan ahli, dipacul ditatah dan dipahat pula hingga menjadi sebuah istana besar yang kelihatan angker tak heran. Bahwa istana besar itu merupakan gugusan gunung tunggal, kalau tidak menyaksikan sendiri siapa mau percaya. Undakan batu yang dibuat tangan-tangan ahli melingkar naik ke atas puncak, para tamu sedang menyusuri undakan itu naik ke atas. Tia Inkyat bertiga berada di paling belakang ternyata kecuali istana megah itu, di depan istana juga terdapat sebuah lapangan luas, gunung ini agaknya memang bertanah merah, maka lapangan halus di depan isyana itu pun serba merah legam. Di depan istana di tanah lapangan itu beberapa orang sibuk menyambut para tamu, bila makin dekat maka mereka melihat tak jauh di depan pintu gerbang istana di inggir lapangan berdiri sebuah batu pilar yang lebar dan tebal, di atas batu besar inilah berukir tiga huruf hiat luikiong dengan gaya kuno, warna batu besar ini ternyata lebih legam dari tanah sekitarnya seperti sering disiram oleh darah. Istana itu tampak megah dan angker, tapi juga seram membuat orang merinding, para tamu meranjak ke dalam sambil menahan napas serta menunggu adegan-adegan aneh. Mengikuti langkah orang banyak cia ingkiat bertiga memasuki istana itu akhirnya mereka tiba di sebelah balai rung yang besar, semua perabot yang ada di sini semua terbuat dari batu gunung setempat, maka selayang pandang pemandangan serba merah, seolah-olah mereka masuk ke alam sebuah kotak raksasa yang terbuat dari darah yang sudah beku siapapun merasa risih dan tak renang. Dalam balai rung terdapat banyak batu-batu persegi yang tersebar di berbagai sudut, begitu masuk tamu-tamu itu sudah lantas mencari tempat duduk sendiri-sendiri tanpa menunggu cuan rumah keluar menyilahkan mereka duduk. Orang aneh sambil tersenyum menghampiri sebuah batu lantas duduk. Orang-orang yang semula sudah duduk tak jauh di sekitarnya lantas berbangkit dan pindah termpat hingga beberapa saja kursi batu di sekitar mereka kosong tanpa dihuni. Orang aneh melotot sekilas kepada cia ingkiat, dia hanya tersenyum getir. Saja. Lekas sekali seluruh tamu yang berada di kapal sudah masuk ke dalam balai rung tampak toakui dan siaokui juga memasuki balai rung langsung melangkah ke sebelah dalam. Tidak lama setelah toakui dan siaokui masuk ke dalam maka terdengar tambur dipukul keras dari istana yang cukup jauh namun pukulan tambur itu makin keras dan berat, sehingga hadirin merasa risih, pukulan tambur itu seperti memukul pula dalam relung hati mereka. Tak lama kemudian tijan lojin dan ginkoh muncul dari dalam, serunya sambil merangkap tangan, majikan akan segera keluar, biasanya majikan jarang menemui tamu, kedatangan kalian boleh dikata merupakan kesempatan yang sukar diperoleh, bermacam-macam reaksi para hadirin setelah mendengar sambutan ginkoh, ada yang merasa wajar, ada pula yang merasa kurang senang. Lain pula sikap cia ingkiat yang kelihatan kaget dan heran, karena tamu-tamu yang tadi dalam balai rung ini seluruhnya orang kosan tapi nada sambutan ginkoh kedengarannya seperti ditujukan kepada angkatan muda yang baru mencari pengalaman dalam percaturan bulim tapi cia ingkiat juga tahu bahwa ginkoh sendiri juga bukan tokoh sembarangan bahwa dia sudi menjadi pesuruh yang harus pergi datang melakukan perbuatan yang serba janggal, maka dapat dibayangkan bahwa majikan hiat lwi kiong pasti seorang yang luar biasa. Di saat ginkoh bicara, suara tambur ditabuh makin gencar, seorang laki-laki baju hitam yang sejak tadi duduk di pojok bola balai rung mendadak berdiri, teriaknya lantang, siapa sebetulnya majikan hiat lwi kiong manfaat apa yang akan diberikan kepada kami, kenapa tidak lekas keluar, masih main teka teki segala, laki-laki baju hitam ini pernah dilihat cia ingkiat di kota kecil itu dia bukan lain adalah tigiam louti ou, begal tunggal yang kenamaan jahat. Terangkat alis ginkoh, katanya, cuo tak usah terburu nafsu, sebentar juga majikan pasti keluar, uti ou mengawasi ginkoh, katanya dengan tertawa, manfaat apa yang akan diberikan oleh majikanmu, aku tidak kepingin, aku hanya ingin titik hanya ingin, sampai di sini dia tetap menatap ginkoh sikapnya tanpa kikuk dan malu-malu. Laki-laki kekar kasar dan beringas, terkenal jabat dan kejam lagi, mendadak di depan umum menunjukkan sikap yang lucu begini, sungguh merupakan kejadian yang menggelikan. Walau merasakan tatapan uti ou agak ganjil, namun ginkoh tak bisa merabah jalan pikirannya, dengan tersenyum dia berkata, suan ingin omong apa boleh terus terang saja, seketika uti ou berseri kegirangan, mulutnya terpentang lebar hingga jambang bauk selebar mukanya berdiri kaku, giginya yang tihih bagai siung serigalat tampak menggiriskan, tampangnya yang jelek tak ubahnya setan dedemit di tengah kuburan. Setelah cengar-cengir dia menuding ginkoh, lalu katanya dengan sikap serius, coba lihat, aku hitam legam sekujur badan, kau sebaliknya seluruh tubuh perak kemilau, apakah kami berdua bukan pasangan yang amat setimpal? Bagaimana kayao kau menjadi istriku? Pernyataan gamblang ini membuat hadirin melongong. Kalau di tengah suara tambur yang gencar hadirin sedang menunggu cuan rumah keluar, sekarang perhatian mereka tertuju ke arah uti ou lalu menoleh ke arah ginkoh pula, tiada seorang pun yang bersuara ternyata hadirin tiada yang merasa geli dan tertawa. Karena mereka juga sadar bahwa pernyataan uti ou betul-betul serius, bukan main-main. Bagaimana watak ginkoh juga diketahui orang banyak, maka hadirin menduga uti ou bakal ditabrak dan dicaci maki, meski tinggi kepandayan tigiam lho, bila membikin jengkel. Dan malu ginkoh, rasakan saja siksaannya. Umpama hatinya juga naksir kepada begal tunggal ini namun di hadapan umum betapa dia mau menerima begitu saja lamarannya. Hadirin menunggu reaksi ginkoh, hingga mereka tidak sabar bahwa suara tambur sudah berhenti. Alis ginkoh tampak bertaut bibirnya bergetar, sebelum dia buka suara mendadak sebuah suara lembut walas asih dari seorang nyonya tua kumandang dari dalam, ginkoh, masa remaja mukasia siakan sampai sekarang masih belum menikah. Syukurlah sekarang ada orang yang melamar dirimu, sungguh menyenangkan dan patut diberi selamat. Suaranya tidak keras atau bemada tinggi, namun seluruh hadirin mendengar seluruhnya. Pertama nenek tua ini menyebut nama ginkoh. Kedengarannya masih jauh namun dalam sekejap sudah dekat sekali, namun seng nenek belum juga muncul. Hadirin hanya melihat munculnya dua baris gadis-gadis remaja yang jelita, pakaian mereka seragam putih panjang menyentuh lantai, rambut digelung di kedua sisi kepala, langkahnya lembut gemulai. Hadirin memperhatikan suara si nenek hingga tidak memperhatikan munculnya dua baris gadis-gadis jelita itu. Hanya Cia Ingkiat yang menaruh perhatian, dilihatnya kedua barisan gadis-gadis ayu itu kembali dipimpin oleh Toa Kui dan Siokui, tapi dendanan mereka sudah berbeda dengan tadi. Dua baris gadis-gadis jelita itu berjumlah 24 orang, mereka sudah berbaris di pinggir pintu, mendadak segelung angin keras mendesak tiba hingga hadirin serempak berdiri. Hanya orang aneh dan Lui Ang Iuk yang tetap duduk. Cia Ingkiat juga hanya mengangkat pantat saja, lalu duduk pula. Saat itulah bayangan seorang berkelebat, seorang nenek perawakan tinggi lebih tinggi dari setiap laki-laki yang hadir di dalam balai rung, rambut ubanan wajahnya bersih walas asih alis pun memutih, tangannya memegang sebatang tongkat. Panjang enam kaki sebesar lengan bocah tengah beranjak keluar. Kecuali perawakan yang tinggi, nenek ini tak ubahnya seperti nenek lainnya, hanya tongkat di tangannya itu bentuknya memang aneh, kelihatannya berwarna merah tua entah terbuat dari logam apa, kepala tongkat dihiasi kepala setan yang diukir sedemikian rupa hingga kelihatan seram. Begitu nenek itu muncul, hadirin tertegur diam, dengan senyum ramah, nenek itu menyapu pandang ke seluruh hadirin. Seluruh hadirin berdiri, kecuali tiga orang yang tetap duduk tapi sedikitpun dia tidak ketarik kepada ketiga orang ini, seolah-olah tidak melihat. Lalu dengan seri tawa manis, dia berkata pula kepada Ginkoh, Ginkoh apa yang kau ucapkan tadi memang sesungguhnya, Ginkoh, berdiri menjubluk, sikapnya sukar diraba. Sebaliknya Uti OU yang berdiri tak jauh di eblah sana seketika tertawa lebar, kelihatannya amat senang. Nenek itu angkat kepala memandang Uti OU, katanya tersenyum, agaknya kau berminat mempersunting Ginkoh, dihadapan sekian banyak kawan bulim, ku harap kau tidak bermain-main, kenapa masih berdiri saja tanpa bicara dengan tertawa lebar seperti kerak kegirangan mendapat buah Uti OU garuk-garuk kepala, lalu gosok telapak tangan, kaki tangan seperti gatal, tak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu muncul nenek ini lantas sibuk merangkap perjodohan Uti OU dengan Ginkoh, padahal kedua orang ini cukup punya nama di kalangan Kangau. Bila kenyataan mereka terangkap menjadi suami istri memang merupakan berita besar yang menyegarkan perasaan dalam bulim, maka suara bisik-bisik hadirin terdengar di sana-sini. Memangnya wajah Uti OU sudah hitam seperti arang, kini wajah hitam itu bersemu merah kelihatannya menjadi amat ganjil. Sementara Ginkoh menunduk kepala tanpa bicara. Iblis perempuan yang sering membuat kaum persilatan pusing kepala ini. Ternyata bersikap malu-malu kucing seperti gadis remaja, memang jarang terjadi dalam kalangan Kangau perjodohan dari dua insan yang sudah lanjut usia masih malu-malu segala. Uti OU masih garuk-garus kepala, tak tahu bagaimana dia harus bertindak. Maka di antara kerumunan hadirin seorang berteriak, maling hitam, kalau kau dapat mempersenting Ginkoh sebagai istri, sungguh setimpal dan menyenangkan, hayo lekas serahkan tanda metu hadirin tertawa gemuruh mendengar istilah setimpal yang diucapkan orang itu. Perlu diketahui tigiam lho Uti OU berilmu silat tinggi, berangasan dan tidak tahu aturan. Suka bertindak sembarangan, kaum persilatan tidak sedikit yang dibuat pusing olehnya, jikalau dia menjadi Ginkoh istri maka Seng Dini akan selalu mengaturnya sehingga dia tidak bertindak sewenang-wenang lagi. Hal inilah yang dinyatakan setimpal dan menyenangkan. Di tengah gelak tawa hadirin, tampak Uti OU membalik match lalu melotot, serunya lantang, serahkan ya serahkan, memangnya aku takut apa mendengar ucapan yang banyol ini, Ginkoh yang tunduk kepala pun tak tertahan ikut cekikikan geli, dilihatnya Uti OU sudah merabah-rabah pinggang, di tengah suara berisik Uti OU mencopot sebatang ruyung besi 72 ruas, setiap ruas panjang setengah kaki. Semula banyak hadirin mengira Uti OU hanya berpura-pura dan mau menggoda Ginkoh atau mencari alasan untuk melabraknya karena suatu persoalan pribadi, kini setelah dia mencopot ruyung besi, maju dua langkah dengan kedua tangan diaturkan kepada Ginkoh, baru hadirin betul-betul melongot, tiada yang curiga bahwa manusia hitam ini hanya berkelakar saja. Maklum ruyung besi milik Uti OU merupakan salah satu pusaka dunia perselatan kalau tidak dibelit di pinggangnya, mungkin sudah dirampas atau dicuri orang, maklum ruyung besi dibuat dari Hyantiat yang diperolehnya di Tianlem, Uti OU pandang ruyung besinya ini lebih berharga dari Juaraga sendiri. Kalau Hyantiat dibikin senjata tajam, tajamnya luar biasa, dibeli ribuan emas juga tidak boleh, kaum perselatan memandangnya sebagai barang pusaka, kebanyakan orang setelah mendapat besi-besi murni pasti membuat golok atau pedang, tapi Uti OU ternyata untuk bikin ruyung yang runcing tanpa tajam sisinya boleh dikata manfaat Hyantiat yang besar telah disiasiakan. Tapi dengan ruyung lemasnya ini Uti OU sudah malang melintang di utara dan selatan betapa banyak jago-jago kosan yang dikalahkan dan terbunuh olehnya, sering dia membanggakan senjata ampuhnya ini. Ternyata Ginkoh juga berdiri melongot, Uti OU berdiri di depannya mati mereka saling nandang sejenak, namun sepatah kata pun tak terucapkan. Desar ping kikuk mereka pun malu pula. Akhirnya Ginkoh angkat tangan pelan-pelan mengelus ruyung besi itu, katanya, inilah senjatamu yang ampuh hingga kau terkenal, mana boleh aku menerimanya turun naik biji leher Uti OU, akhirnya dia ngomong secara nakal, seluruh tubuhku nakal menjadi milikmu, memangnya aku harus kikir mempertahankan senjataku karuan hairin terpingkel-pingkel, wajah Ginkoh juga jengah seperti kepiting direbus tanpa bicara mendadak dia putar tubuh terus berlari masuk secepat angin. Uti OU menggembor keras, segera dia mengudak. Tapi hanya dua langkah, mendadak dengan tertawa si nenek melintangkan tongkatnya menghadang Uti OU. Dasar kasar dan dumu. Uti OU tidak tahu kenapa mendadak Ginkoh berlari pergi karena gugup segera dia. Memuru, betapa kencang daya gerakannya, saya umpama sebuah menara yang mendadak ambruk. Tapi si nenek hanya senaknya angkat tongkatnya melintang, tak kelihatan dia menggunakan tenaga, tampak tubuh Uti OU seperti menumbuk dinding dan tertolak mundur, beberapa langkah. Dasar dumu Uti OU makin gusar dan gugup, karena dicegat hingga tertolak mundur, dia makin burka, sambil menghardik sekeras guntur, tangannya menggentak ruyung lemas di angannya diayun untuk mengeperuk batok kepala si nenek. D. Tengah seruan kaget para hadirin, si nenek kelihatan tetap tersenyum manis, tongkat di tangannya terangkat ke atas. Plak ruyung besi itu telah ditekannya, Uti OU menarik ruyung sekuatnya hendak menyaputaknya namendadak mendengar suara gemerincing, ruyung besi murninya itu mendadak mencelat lepas dari cekalannya. Perubahan terjadi mendadak dan singkat padahal hadirin menyaksikan dengan mendolong, tapi tiada satupun yang melihat jelas bagaimana nenek tua melucuti senjata Uti OU. Uti OU sendiri juga bingung dan heran, hanya terasa segulung tenaga lembut yang kuat mendadak menerjang tiba tahu-tahu tangannya tergetar ke semutan maka ruyung besi itu pun mencelat terbang dari cekalannya. Anehnya setelah terlepas dari cekalan Uti OU, ruyung panjang itu tidak meluncur ke atas, namun di udara memblok selimcah hular sakti terus melurcur ke dalam pintu kemana tadi Ginkoh berlari masuk, hanya sekali berkelebat lantas lenyap pakaruan paranya. Karena kehilangan senjata maka Uti OU berdiri menjubelek di tempatnya tanpa bersuara. Terdengar nenek itu berkata dengan tersenyum, jargan khawatir, di hadapan sekian banyak orang, sudah tentu Ginkoh malu menerima tanda matu sekarang aku sudah wakili dia. Menerima tanda matamu, maka perjodohan kalian boleh serahkan kepadaku, Uti OU masih melenggung setelah mendengar penjelasan si nenek segera dia tertawa lebar pula. Sekali mengulap tangan, empat laki-laki pakaian ketat melangkah maju lalu mengapit Uti OU berjalan ke dalam. Maka suasana balairung menjadi ramai lagi oleh pembicaraan hadirin. Orang aneh itu berkata periahan, kungfunya makin lama makin tinggi, kelihatannya sudah mencapai taraf membolak balik saluran hawa murni, tingkat yang paling sukar yakinkan Lui Anging mengangguk. Katanya, kukira demikian, tak tahan Tia Ingkiat bertanya, siapakah sebenarnya nenek tua ini Lui Angin memandangnya? Katanya, dia hendak memaksa kau menjadi menantunya, masa kau tidak tahu siapa dia itulah yang dinamakan celaka 12, ujar Tia Ingkiat tersenyum pahit. Lui Anging menatap Tia Ingkiat, katanya, konon putri kui bohun hawe ini lo cantik molek bak putri raja tiada bandingan di seluruh negeri, bukankah raja kimu besar dapat mempersunting gadis jelita? Lui Anging bicara setengah berbisik, tapi waktu Tia Ingkiat mendengar dia menyebut kui bohun hawe ini lo seperti mendengar guntur di siang hari kagetnya, seketika kepala pusing matu berkurang kaki tangan menjadi lemas, kalau waktu itu dia berdiri mungkin sudah roboh terkulai. Tiga puluhan tahun yang lalu kui bohun hawe ini lo sudah merajai bulim, waktu pertama kali berkecimpung di dunia perselatan usianya baru 18, namun betapa banyak kaum perselatan baku hantam lantaran memperebutkan cintanya, sampai pun tokoh-tokoh ternama yang biasa. Mengegulkan diri sebagai jago yang disenani dari aliran lurus juga tidak sedikit yang tergila-gila padanya, tidak sedikit di antara mereka rela menyerahkan segala miliknya termasuk ilmu silat perguruan yang pernah diakinkan, maka tak heran bila kungfunya semakin lihai, sekaligus dia menguasai belasan kungfu, hal ini belum pernah terjadi dalam kalangan bulim, bahwa seorang mampu meyakinkan belasan macam ilmu secara menyeluruh, meski kejadian sudah puluhan tahun berselang, tapi Cia Ingkiat juga tahu ketenarannya. Waktu dirinya diculik Tijan Lojin dan Ginkoh, pernah dia menduga, siapa gerangan tokoh kosen yang mampu menundukan kedua orang ini untuk dijadikan pesuruh. Bagaimanapun dia paras keringat, tetap tak teringat pidakui bohun hawe ini lo. Ingkiat tahu nenek ini adalah orang aneh pertama dalam bulim. Kui bohun hawe ini lo, namun hatinya masih juga heran dan tak habis mengerti, tokoh setinggi Kui Nio, kenapa mau menyerahkan putrinya kepadanya. Selama setengah tahun ini pengalaman Cia Ingkiat cukup luas, pandangan pun terbuka, dia tahu Kim Leong Cheng yang didirikan ayahnya hakikatnya tidak berarti apapun dalam percaturan Kang O, sebagai si Yau Cheng Cu dari Kim Leong Cheng juga tiada harganya berkecimpung di Kang O, apalagi dibanding putri Kui bohun hawe ini lo majikan hiat Lui Kiong yang disegani. Lama dia terlongong, bila dia tersentak sadar, dengan suara kering dia bertanya, dia, kenapa ingin mengawinkan putrinya dengan aku perkataan Cia Ingkiat di ucapkan dengan suara perlahan, jelas bahwa pertanyaan itu dia tujukan kepada Lui Ang Ing tapi dia tidak memperoleh jawaban, waktu dia angkat kepala baru disadari bahwa keadaan balai rung ini teramat sepi, tampak Kui bohun hawe ini lo memiringkan tubuh memandang ke belakang kerai mutiara di pintu samping, di belakang kerai terdengan langkah lembut yang mendatangi dengan cepat. Kejap lain kerai tersingkap, raka pandangan hadirin mendadak terang terliak, seorang nona cantik bakbidadari sudah melangkah masuk. Nona cantik ini berusia sekitar 25, wajahnya bukan saja rupawan juga bercahaya, begitu cantiknya hingga orang tak berani menatapnya lekat, siapapun yang melihatnya meski hanya sekilas, napas seketika sesak, demikian pula Cia Ingkiat menjublek di tempatnya. Di belakang gadis cantik ini muncul pula seorang perempuan, tapi perawakannya tinggi besar, kaki tangan kasar, sekali pandang Cia LNG Kiat kenal, perempuan ini bukan lain adalah salah satu dari Sam Tiau Chu yang berkuasa di sungai Basa, yaitu Lipilik. Berdebar jantung Cia Ingkiat, begitu melihat Lipilik, rasa sesal seketika membayangi sanubarinya, rasa simpatif pun timbul dalam relung hatinya. Di atas tanggul tempoh hari perempuan kasar dia tinggal begitu saja, sekarang dia tidak perlu takut perempuan gede ini mengenainya, namun hampir saja dia bersuara memanggilnya. Kedua gadis ini beranjak masuk berdampingan, namun sorot metu seluruh hadirin tertujuk cuajah si cantik jelita, hingga balai rung sebenar dan dihadirin setian puluh orang, tapi sunyi senyap. Di tengah keheningan itulah mendadak Lui Anging mengeluarkan dengus sidung yang cukup keras. Denggus sidung itu sebetulnya tidak keras, namun dalam keadaan hadirin menahan nafas, kedengarannya menjadi amat menyolok, Lipilik menoleh lebih dulu menatap ke arah sini, begitu melihat wajah Lui Anging, seketika berubah air mukanya, sikapnya kelihatan gugup dan takut, mendadak dia menjerit serta berteriak, suhu, tolong, musuhku itu telah datang. Hampir saja Chia Ing Kiat tertawa geli mendengar tingkah Lipilik, setelah berpisah beberapa bulan watak perempuan gede ini ternyata tetap tidak berubah. Seluruh hadirin kaget oleh teriakan Lipilik, Kui Bohun Hwe Inio juga menoleh arah Chia Ing Kiat bertiga, sorot matanya setajam kilat, begitu bentrok dengan pandangan orang Chia Ing Kiat seperti kenasro om, sekujur badan menjadi dingin, demikian pula rona muka Lui Anging juga kelihatan lebih pucat hanya sekihias Kui Bohun Hwe Inio menoleh lalu melengos, bentaknya, jangan omong kosong yang hadir dalam hiat Lui Tiong hari ini semua adalah tamu-tamu agung dan terhormat, berani kau gembar-gembor, biar ku hukum kau di belakang Lipilik menyurut ke belakang, wajahnya masih kelihatan takut, jelas sikapnya kurang senang mendengar bentakan Kui Bohun Hwe Inio, dia masih ingin membantah. Untung gadis Juhita di sampingnya lekas menarik lengan bajunya, bibirnya yang sudah bergerak tak jadi diucapkan. Hadirin tahu yang dituding Lipilik sebagai musuhnya adalah Lui Anging. Waktu menyeberang tambang Lui Anging pernah bikin paktusus yang luka parah, gerak-geriknya memang menimbulkan perhatian orang banyak, sekarang hadirin lebih perhatian lagi, karena tiada yang tahu asal-usulnya, meski tinggi kungfunya, tapi berani dia bermusuhan dengan Kui Bohun Hwe Inio, terneluruk kesarang musuh lagi. Cia Ingkiat benar-benar seibarisi dan canggung, padahal sorot metu hadirin ditujukan kepada Lui Anging tapi dia merasa dirinya menjadi sasaran, dengan sendirinya dia jadi risih bahwa samarannya tidak cukup untuk menyembunyikan wajah aslinya pada saat itulah, didengarnya si jelita mendekati Kui Bohun Hwe Inio serta bertanya, Ma, bagaimana? Panggilan Ma berarti ibu kembali mengejutkan Cia Ingkiat. Timbul satu upama dalam benak Cia Ingkiat setelah tahu bahwa Kui Bohun Hwe Inio yang akan menarik dirinya menjadi mantu, yaitu bahwa Putri Hun Hwe Inio pasti searang gadis jelek rupa dan cacat badan, karena tidak laku kawin, maka dirinya yang menjadi bulan-bulanan untuk dijadikan culikan. Padahal dari mulut Lui Anging sebelumnya dia sucah mendengar pujiannya terhadap Putri Hun Hwe Inio yang dikatakan cantik melek, rejekimu besar segala. Waktu itu di akhirat Lui Anging sengaja menyindir karena dia sudah tahu kejelekan calon istrinya. Tapi sekarang sudah kenyataan bahwa gadis sayur jelita ini adalah Putri Tunggal Kui Bohun Hwe Inio. Gadis molek secantik bidadari, tidak mungkin tidak laku kawin lalu kenapa dia menaksir dirinya? Ruat pikiran Cia Ingkiat dengan mendorong dia awasi si cantik, dari wajahnya nan molek ingin dia menemukan jawaban. Padahal tatapannya tanpa berkedip merupakan tingkah kurang ajar, apalagi yang dipandang gadis sayur anak Kui Bohun Hwe Inio sebagian besar tamu yang hadir adalah laki-laki, mereka pun terbelalak tak berkedip, maka orang lain takkan memperhatikan kelakuannya. Terdengar Kui Bohun Hwe Inio tertawa lebar, katanya, tidak takut kau ditertawakan orang, kenapa terburu nafsu? Aku pasti membereskan persoalanmu, ternyata gadis cantik itu tidak kelihatan malu, tawanya semakin lebar dan genit, maka Kui Bohun berkata ke arah orang banyak, inilah Putri Tunggal Hun Lian, sejak kecil tumbuh dewasa di atas gunung, tidak tahu adat kesopanan, harap hadirin maklum. Setelah Kui Bohun Hwe Inio berkata pula, Putriku sudah mengikat jodoh, kalian sudi memberi muka sudi berkunjung ke Hiat Lui Kiong, sudah tentu juga untuk hadir dan ikut minum arak bahagia pernikahan Putriku ini. Tapi dengan siapa Putriku akan menikah, yakin hadirin belum tahu, di hadapan sekian banyak orang Kui Bohun member soal jodohnya, tapi Hun Lian tidak kelihatan malu atau rikuh, hanya pipinya bersembuh merah hingga kemolekannya lebih mempesona. Suasana ribut dan bisik-bisik dalam balai rung seketika sirap pula. Calon menantuku adalah Putra Tunggal Tijiaw Kim Long, Naga Emas Cakar Besi, Tia Tian, pemilik Kim Leong Cheng yang terkenal di daerah Tionggoan yaitu Siaw Kim Leong Tia In Kiat. Padahal Tia In Kiat berada dalam balai rung juga, namun dia tahu hanya Lui Ang Ing dan orang aneh dua orang saja yang tahu dirinya, orang lain hanya tahu dia adalah seorang tua bermuka kuning yang bermata sipit, tindak tanduknya kelihatan malas dan lamban. Maka suasana menjadi ramai dan para tamu yang memberi selamat dan pujian tidak sedikit yang mengaku sebagai sahabat baik Siaw Kim Leong, ada pula yang mengatakan dia telah angkat saudara segala. Waktu Tia In Kiat melirik ke sana orang yang mengaku kenalan baik atau saudara angkat dengan dirinya paling juga hanya pernah bertemu sekali, namun dia memang punya teman baik, umpamanya Jit Gwad Kim Leong murid ketujuh dari Cintian Si yang hadir juga di situ, tapi teman baiknya ini malah diam saja namun sikapnya kelihatan heran dan bingung. Sudah rentu Cia In Kiat Segan untuk berdebat atau mencertawakan orang-orang yang membual ini. Soalnya hatinya sedang dirundungkan datanya besar. Kiranya sekian banyak orang sekaligus kumpul di Hiat Lwi Tiong, apa benar untuk menghadiri pesta pernikahan Putri Hun Kwe Inio? Bahwa Kui Bo Hun Hwe Inio mengundang setian banyak jago-jago silat dari berbagai penjuru untuk menghadiri pesta pernikahan Putrinya memang tidak perlu dibuat heran, karena selama hampir tiga bulan, Cia In Kiat disekap di atas Tian Lao Hong, kejadian selanjutnya, betapapun Kui Bo tidak pernah menduga sebelumnya dari sini dapat diduga bahwa Kui Bo sudah menyebar undangan jauh sebelum tiga bulan yang lalu. Tapi setelah Toa Kui dan Xiao Kui pulang ke Hiat Lwi Kiong dengan luka muntah darah terpukul orang aneh, semestinya sudah diketahui oleh Kui Bo. Kalau peristiwa telah terjadi di Tian Lao Hong dirinya sudah terbelenggu dalam cengkramannya berarti pesta pernikahan ini tidak akan dihadiri membelai pria, bagaimana upacara bisa berlangsung. Sikap dan tindak tanduk Kui Bo seperti tidak atau belum tahu terjadinya perubahan, seolah-olah dengan mudah sebarang waktu dia bisa mempersilahkan calon mantunya keluar, umpama Toa Kui dan Xiao Kui sejauh ini masih mengelabdo biseng majikan, rasanya mereka tidak bernyali sebesar ini karena hal itu tak mungkin bisa dirahasiakan lagi. Apakah Toa Kui dan Xiao Kui sekongkol dengan Tijan Lojin Andinkoh untuk menukar seorang lain yang dikatakan sebagai Chia Ingkiat? Berbagai dugaan dan persoalan berkecamuk dalam benak Chia Ingkiat. Waktu dia melirik ke arah Hun Lian, tampak wajahnya yang cantik halus semekar kembang di musim semi laki-laki mana yang tidak berdetak jantungnya setelah melihat keayuannya. Mendadak timbul pikiran aneh dalam beriaknya, kalau orang lain sampai mempersunting gadis sayu ini sebagai bininya, selama hidup ini takkan menyesal, maka dirinya pasti akan menyesal selama hidup karena mengabaikan kesempatan sebaik ini. Tanpa sadar dia sudah hampir beri diri. Sejak zaman dulu daya tarik perempuan memang amat ber Chia Ingkiat adalah laki-laki muda, berdarah panas adalah jamak kalau dia begitu bernaksu, waktu timbul keinginannya berdiri hakikatnya, tidak terpikir olehnya apakah Kui Bo benar-benar mau mengawinkan putrinya kepada dirinya, yang terpikir dalam benaknya hanya ingin mempersunting gadis jelita ini hidup rukun sampai tua, kesempatan baik ini jangan diabaikan. Tak nyana baru pun tak bergerak, bahwasannya belum sempat dia berdiri, kembali terasa pinggang lindu kesemutan, seluruh tubuh lemah seperti terpaku di atas kursi tanpa bisa bergerak lagi. Terasa sorot metalwi angin yang tajam tengah meratapnya dingin hingga dia bergidik tanpa kedinginan. Walau batinnya gundah nantak karuan, namun Chia Ingkiat tahu, pasti orang aneh yang menutup pinggangnya dari jarak jauh tubuhnya merinding, dan bergidik karena dia merasakan sorot metu dingin. Lui angin mengandung isi hati yang ingin dan belum sempat dinyatakan secara gamblang kepadanya. Sesaat LNG Kiyak duduk mematung sambil pikirannya ruat lagi, tak tahu bagaimana baiknya melomong. Didengarnya Kui Bo berkata pula titik sebetulnya Chia Xiao Cheng Chu sudah diundang kemari oleh Tijan Lo Jin dan Dien Koh, selama ini menetap di vilah Hiat Lui Kiong kita yang berada di Tian Lo Hong, namun beberapa hari yang lalu, dia diculik orang, waktu memberitakan kejadian jarak kurang menyenangkan ini, wajah Kui Bo masih berseri ramah, nada suaranya pun lembut, seolah-olah cerita yang diaktisahkan tiada sangkut paut dengan dirinya. Berbeda adalah reaksi para hadirin waktu mendengar dia diculik beberapa hari yang lalu, rona muka mereka berubah, seperti tidak percaya akan berita yang mereka dengar ini. Betapa hebat kemampuan Kui Bo ternyata ada orang berani dan mampu menculik calon mantunya, sungguh kejadian yang sukar dibayangkan. Mendengar cerita ibunya Hun Lian yang berdiri di sebelah tampak murung dan masgul pandangan Chia Ing Kia tetap tertujuk kepadanya, tiba-tiba tergerak hatinya, mulutnya terbuka ingin berteriak, namun suaranya seperti tertelan kembali ke dalam tenggorokan, sebenarnya dia ingin bilang, aku ada di sini, tidak diculik orang, tapi baru saja mulut terbuka, sekilas dilihatnya pula pandangan dingin Lui Ang Ing sedingin ujung pisau, sehingga suaranya tertelan kembali, padahal bila dia berani nekat suaranya masih keluar dari tenggorokan. Tengah dia kebingungan dan gugup mengawasi Lui Ang Ing suara lirih disikan Lui Ang Ing terkiang pula dalam telinganya, Siou Cheng Chu, apakah sudah kau pikirkan benar-benar padahal bibir Lui Ang Ing tidak kelihatan bergerak, jelas dia bicara lewat perutnya yang dikerahkan dengan lewekang tinggi. Tersirat hati Cia Ing Kiat, katanya melenggong, kenapa aku harus berpikir jawaban ini pun seperti lengawan yang lirih, Kupting sendiri hampir tidak mendengarnya, tapi Lui Ang Ing mendengar cukup jelas maka terdengar jawabannya, memangnya kau sudah melupakan adegan dalam biara bobrok itu bergetar perasaan Cia Ing Kiat, sudah tentu dia tidak pernah melupakan kejadian dalam biara bobrok itu, tanpa diperingatkan sebelum dia berkeputusan hendak berdiri tadi, benaknya juga sudah membayangkan kejadian itu, karena itulah hatinya tadi bergetar lantaran persoalan ini. Cuma, sekarang Lui Ang Ing membeber kejadian itu secara langsung. Maksudnya sudah gamblang yaitu waktu Cia Ing Kiat merogoh obat menjamah payudara dan badannya. Bahwa Lui Ang Ing menyinggung persoalan lama entah apa maksudnya, tujuannya sudah gamblang, yaitu Lui Ang Ing pandang peristiwa itu teramat penting bagi masa depannya, maka dia merasa perlu memberi peringatan kepada Cia Ing Kiat supaya tidak menikah dengan gadis lain. Setelah paham liku-liku persoalannya, berdebar jantung Cia Ing Kiat, perlahan Lui Ang Ing sudah melengus ke arah lain wajahnya yang pucat seperti menampilkan perasaan hambar. Tapi dipandang dari arah samping sikapnya yang teguh dan keyakinan yang tebal, siapapun akan berdidik dibuatnya. Hadirin masih berduduk bingung, pandangan tertuju ke arah Kui Bo, semua menunggu penjelasannya lebih lanjut. Maka Kui Bo menyambung, tetap tersenyum, sudah tentu kalian ditang dari jauh, janji yang akan saya berikan pasti tak akan ku jilat kembali dalam hiat Lui Kiong. Terdapat hiat lian, teratai darah, yang tumbuh seratusan tahun, siang nanti sudah akan mekar, semua yang hadir akan memperoleh bagiannya secara rata. Sampai di sini Kui Bo merandek sejenak. Maka dari pojok Balai Rung sana mendadak kemandang sebuah suara, Bagus sekali, Cia Siaw Cengcu tiada di sini lalu bagaimana upacara pernikahan ini akan berlangsung suaranya rende berat, seperti dilontarkan dari belakang sesuatu benda tebal. Hadirin menoleh ke arah datang na' suara pembicara tidak kelihatan, tapi di pojok sana menggeletak sebuah tandu besar, suara keras berat itu kumandang diri dalam tandu. Hadirin juga tahu yang berada dalam tandu besar itu bukan lain adalah Liongbon Pangpangcu sindikat terbesar di sungai Ubiho, asal uswi ketuanya amat dirahasiakan, sepak terjangnya pun amat misterius. Kui Bo menoleh ke arah tandu, katanya kalem, ucapan Pangcu memang betul. Tapi aku sudah tahu siapa yang menculik Cia Siaw Cengcu, malah aku juga tahu orang itu membawa Siaw Cengcu putar balik ke hiat Lui Kiong pula, sekarang juga hadir dalam balai rung ini, bukan saja kalem, waktu melontarkan kata-katanya Kui Bo masih bersikap ramah tanpa diburu emosi sedikitpun. Tapi sikap hadirin justru sebaliknya, maka terjadilah keributan dan suara kaget, atau bergesernya meja kursi. Kecuali tokop silat yang betul-betul kosen boleh dikata sebagian besar yang hadir sudah berdiri. Bahwa Kui Bo sudah membeber persoalan ini secara terbuka, urusan boleh dikata cukup genting, maklum siapa mampu dan berani menentang Kui Bo, maka dapat dibayangkan kalau kufunya tentu amat tinggi, padahal Kui Bo yang diusik tentu tidak akan memberi kelonggaran padanya, bila Kui Bo bergebrak dengan dia, celaka kalau dirinya keserempet atau ketiban pulung. Karena memikirkan keselamatan sendiri maka para hadirin berdiri dan menyingkir. Kegaduhan ini hanya sebentar, cepat sekali keadaan tenang kembali. Cia LNG Kiat tetap duduk di kursinya, pikirannya masih ruwet, diam-diam mengeluh dalam hati, bahwasannya dia tidak tahu melihat tontonan ramai yang dimaksud oleh orang aneh adalah hadir dalam pesta pernikahan yang diadakan di Hiat Lwi Kiong ini. Kini setelah tahu persoalannya, dirinya menjadi sandra dan tak mampu berbuat apa-apa. Setelah suasana tenang kembali, Kui Bo melanjutkan pidatonya dengan tersenyum, kalian tak usah gelisah, sebagai tamu-tamu undangan Hiat Lwi Kiong tiada alasan aku mengejutkan kalian dalam urusan yang tiada sangkut tautnya. Selamanya aku tegas memberdakan budi dan dendam, mungkin Cia Siao Chengcu belum tahu kenapa putriku menaksir dia dan ingin menikah dengan dia padahal bagaimana. Keadaan putriku hadirin sudah melihatnya sendiri, jikalau Cia Siao Chengcu berpendapat putriku tidak setimpal menjadi jodohnya, cukup asal dia bersuara sekali saja, walau pembatalan perjodohan ini menimbulkan rasa dendam, namun perhitungan boleh dilakukan di kemudian hari Cia Ingkiat sudah membuka mulut hendak berteriak pula, namun Lwi Anging sudah menoleh serta melotot kepadanya, tatapan matanya seperti mengandung tenaga besar yang tak kelihatan menekan kata-kata Cia Ingkiat yang sudah siap dilontarkan. Terdengar Kui Bo berkata lebih jauh, peduli diarlah atau menolak, diharap Cia Siao Chengcu bersuara, kalau tetap diam saja sengaja menghina dan mengabaikan peringatanku, maka urusan tak berani aku menanggungnya lagi, saking gugup keringat dingin sudah membasahi tubuh Cia Ingkiat, sejak melihat Hun Lian hatinya sudah menaksirnya, kini didesak oleh Kui Bo namun dia juga takut melihat tatapan tajam Lwi Anging hingga sepatah kata pun tak kuasa dialontarkan, apalagi pinggang tertutup oleh orang aneh hingga tak mampu bergerak. Tengah Cia Ingkiat putus asa terdengar sebuah suara tuasrat dan kuat berkata, Cia Ingkiat adalah putra kenalan baikku, kulihat dia tidak berada di dalam balai rung ini, apakah Kui Bo tidak keliru? Kui Bo menoleh ke arah suara, yang bicara ternyara adalah Jit Guat Kim Lun, Roda Emas Matul Hari Rembulan, Chin Lung Hiong, dengan tersenyum dia berkata, Xiao Cheng Chu pernah berguru di dalam Tai Sengbun yang mahir merubah bentuk muka orang 72 macam, maka kepandainya menyamar boleh diagulkan, tentu Ria Chin Lung Hiong juga sudah tahu, dengan kemahirannya menyamar dia pernah menyelundup ke Kim Haopo lalu melarikan diri pula, dari sini dapat dibuktikan betapa lihai samarannya. Apostrof. Makin kecut perasaan Cia Lung Gkiat mendengar Kui Bo mengorek rahasianya di muka umum, padahal dia mengira kejadian dirinya menyelundup ke dalam Kim Beopo serta berhasil melarikan diri tidak diketahui orang, tak nyana hal ini sudah menjadi rahasia umum. Bahwa jejaknya akhirnya konangan dan kecandak oleh Xiao Po Chu yang bernama Lu Anging adalah logis, karena di dalam Kim Haopo Lu Anging pernah melihat dirinya dan bergebrak pula, tapi Kui Bo Hui Hwe ini lo tak pernah menginjak Tiong Goan letak hiat ini kiong ribuan li jauhnya, dari mana dia tahu akan peristiwa ini? Walau Li Pilik berada di sini, tapi perempuan gede ini jujur polos lugu lagi, mana mungkin dia tahu rahasia dirinya? Tengah Cia Ingkiat memutar otak didengarnya Li Pilik berteriak juga, Ciong Tai Pek, hayo berdiri dan keluar. Aku ingin bicara dengan kau, seperti diketahui dalam bagian depan cerita ini, Ciong Tai Pek adalah nama samaran Cia Ingkiat waktu dan menyelundup ke Kim Haopo. Kini Li Pilik gembar-gembor dengan suara mengguntur, semakin deras cuguran keringat dingin Cia Ingkiat. Walau sikap Kui Bo kelihatan masih berseritawa namun hadirin sudah melihat bayangan kabut hitam di tengah kedua alis matanya. Hadirin insaf bila urusan tiada perkembangan yang diharap, apa yang akan terjadi di sini? Ada sementara tamu yang sudah menoleh ke arah tandu di pojok balai rung sana agaknya tidak sedikit yang menduga bahwa Cia Ingkiat sembunyi di dalam tandu sengaja tidak mau keluar. Kabut hitam di tengah alis Kui Bo makin tebal, seri tawanya sirna dan mukanya berganti kelam. Di saat suasana memuncak tegang itulah mendadak Lui Ahageing berdiri pelan-pelan, katanya kalem, Siao Cheng Chu dari Kim Leong Cheng menyelundup ke dalam Kim Haupo kita, berhasil melarikan diri pula, aku sedang mencari jejaknya, maka perlu kuanjurkan. Kepada Kui Bo pernikahan putrimu hari ini lebih baik dibatalkan saja, begitu Lui Ahing berdiri, Lipi Lik lantas melompat mundur sembunyi ke belakang Kui Bo Hun Hawe Inio, kedua tangannya memegang baju Kui Bo, sikapnya kelihatan amat takut. Berdiri alis Kui Bo sekenanya sebelah tangan mengebas ke belakang. Kelihatannya kebasan lengan bajunya enteng dan senaknya saja tapi Lipi Lik seketika menjerit kaget menyurut setapak ke belakang. Kejadian berlangsung dalam waktu yang sama, baru saja Lipi Lik menyurut mundur, Lui Ahing pun habis bicara. Seperti tertawa tidak tertawa Kui Bo mengawasi Lui Ahing, sebelum dia buka suara mendadak Oh Ah Sam Sian Sing yang duduk di pinggir sana tertawa dingin beberapa kali jengitnya, Oh kiranya begitu, sebelum naik ke atas kapal Oh Sam Sian Sing pernah adu kekuatan dengan Lui Ahing dan dikalahkan, padahal betapa luas pengetahuannya, ternyata dia tidak tahu dan bagaimana asal usul pemuda muka pucat yang lihai ini, baru sekarang dia tahu bahwa pemuda ini dari Kim Hau Po. Kim Hau Po sudah terkenal di seluruh jagat, pertanyaan Lui Ahing tadi secara langsung sudah membeber asal usul di Rinfa, sekaligus menyatakan bila Chia Siao Chang Chu muncul, dia pun akan membuat perhitungan padanya. Padahal berada di dalam hiat Lui Kiong, tapi seberani ini dia menyatakan maksud kedatangannya. Kui Bo tertawa dingin, katanya, perjodohan putriku sudah bukan rahasia lagi, mana boleh perjodohan ditunda atau dibatalkan segala nonahun secantik ini, memangnya kuatir dia tidak bisa mercari kekasih lain? Jengek Lui Ahing Kui Bo menarik muka, suaranya juga tidak seramah tadi, apa yang Chuan katakan hanya mencari onar belaka maka usulmu takkan ku terima, menurut umatku, bukan Chia Siao Chang Chu menolak perjodohan ini tapi bila dia diancam dan disiksa, maka sulit aku mengatakan, hurufkan diucapkan lebih keras, mendadak tangannya terayun terus menuding ke arah Chia Ingkiat. Kontan Chia Ingkiat merasa datangnya sejalur angin kencang menyampuk muka, badan yang kaku linu seketika mengendur, dia tahu Hiattu yang ditutup orang aneh telah dituding bebas oleh tudingan Kui Bo jarak jauh. Memangnya sejak tadi dia siap berdiri, begitu Hiattu bebas segera dia berjingkrak berdiri, serunya, aku, hanya sepatah kata yang sempat diucapkan. Mendadak Lui Anging membalik sebelah tangannya menekan kedadanya, telapak tangannya tepat menekan Hoa Ke Hiat. Padahal Hoa Ke Hiat adalah salah satu Hiattu mematikan, bila tertutup, umpama kepandayan Chia Ingkiat lebih tinggi dari Lui Anging juga takkan mampu berbuat apa-apa. Apalagi kepandayannya amat terbatas, jauh di bawah Lui Anging, maka begitu Hiattu tertutup, dia tak mampu bersuara lagi. Pada saat itulah didengarnya Hun Lian memekik sekali, di mana tangan terbalik, hanya pergelangan tangan saja yang bergerak, ser-selarik benang merah laksana kilat meluncur ke muka Lui Anging. Perubahan terjadi dalam waktu singkat, begitu melihat benang merah melesat dari tangan Hun Lian seketika Chia Ingkiat sadar dan terang duduk persoalannya, seketika terbayang kejadian di dalam Kim Haopo. Di bawah petunjuk perempuan misterius dalam Kim Haopo itulah, Chia Ingkiat berhasil menemukan potiok titkip yang disembunyikan dalam ginding, namun buku itu akhirnya, terebut oleh seutas benang yang membelitnya dan dibawa kabur oleh perempuan misterius itu, karena gagal mendapatkan pusaka itu, sekias Chia Ingkiat melarikan diri. Selama ini dia bertanya-tanya siapa perempuan yang merebut pusika bambu itu dari tangannya, baru sekarang dia tahu perempuan itu ternyata putri Kuibo, yaitu Hun Lian yang cantik ini. Sekarang lebih jelas pula, kenapa dari ribuan li jauhnya Tijan Lojin dan Ginkoh meluruk ke rumahnya serta menculik dia karena di perintah Kuibo ternyata sebab musabak dari peristiwa ini bersumber sejak pertemuan mereka di dalam Kim Haopo. Baru saja CTA Ingkiat terasakan sekujur tubuhnya terkekang keleh tenaga lunak yang merembes dari telapak tangan Lui Ang Ing. Sementara benang merah di tangan Hun Lian sudah melesat tiba, benang merah itu amat lembut, namun daya luncurnya ternyata amat kencang, hingga mengeluarkan desing suara yang tajam. Kedua alis Lui Ang Ing tampak berdiri, telapak tangannya menepuk kilakang, samar-samar kelihatan di tengah telapak tangannya ada tanda gelap yang gemerdeh, seperti telapak tangannya entah memegang benda apa, sayang gerakannya teramat cepat hingga hadirin tiada yang melihat jelas benda apakah yang berada di telapak tangannya. Plak, plak tepukan telapak tangan Lui Ang Ing yang tepat menyampuk pergi luncuran benang merah. Akibat benturan keras itu gerakan tangan Lui Ang Ing sedikit merandek, bagi yang bermata tajam bisa melihat lebih jelas bahwa di telapak tangannya seperti menempel sebuah benda segi enam yang menyerupai batu jade berwarna hijau gelap menyerupai sebuah medali, medali ini amat tipis dan melekat di telapak tangannya. Begitu benang merah disampuk pergi, dari dalam tandu kumandang suara serak berat itu, bagus. Lok Hun Sin San Ling salah satu dari tiga pusaka milik Go Tiok Taesu ternyata muncul pula di kalangan pandanganku. Kang Ou, sungguh membuka. Yang bersuara dalam tardu sudah tentui adalah Leong Bon Pangcu, namun sebagian besar hadirin bingung dan tak tahu apa maksud seruan fa demikian pula Cia Ing Kiat siapa itu Go Tiok Taesu, apapula Lok Hun Sin San Ling segala belum pernah deagar, mungkin medali di tangan Lui Ang Ing itulah yang dimaksud, namun di mana letak keanehannya, sukar dirabah. Dalam beberapa patah seruan Leong Bon Pangcu ini, kejadian terjadi perubahan. Benang merah di tangan Hun Lian memang berwarna menjolok, begitu benang merah itu ditepuk pergi oleh telapak tangan Lui Ang Ing, ujungnya seketika berubah menjadi hitam hangus, malah warna hitam hangus ini terus menjalar naik kelebin panjang. Panjang benang merah itu ada dua tombak, dalam sekejap warna hitam hangus itu sudah menjalar setombak. Sebelum orang banyak tahu apa yang terjadi, mendagak Kui Bo Menghardi keras, selarik sinar berkeibat sinar yang benderang menyolok pandangan itu, hanya sekalisan berbagai kilat lantas lenyap. Hadirin hanya melihat sinar terang berkelebat di tengah harbikan Kui Bo siapapun tak tahu apa yang terjadi, mereka hanya menduga bahwa Kui Bo sudah turun tangan. Plak setelah sinar terang itu sirna, ujung benang di tangan Hun Lian bagian yang telah hitam putus dan jatuh di atas tanah, sementara sisanya yang masih merah telah ditarik balik oleh pemilihnya. Bagian cambuk hitam yang jatuh ke lantai itu seketika mengepulkan asap hijau. Lekas Kui Bo menekan ke bawah dengan telapak tangannya mereka yang duduk di sebelah depan merasakan samberan angin keras, asap hijau yang mengepul ke atas itu seketika tertindih turun meresap ke dalam lantai lenyap tak berbekas. Waktu angkat kepalanya pula Kui Bo Hun Hwe ini mar mendesis tajam, telengas benar kau turun tangan, Lui Ang Ing menyeringai dingin, katanya, Urat punggung Ang Soa Coa di tangan putrimu itu menyentuh badan orang jiwa melayang seketika, kalau tidak menyerang dengan racun mengatasi racun, memangnya kalian harus mendapat untung. Memang sudah lama Kui Bo Hun Hwe ini mar menetap di Biawokiang, Ang Soa Coa adalah salah satu jenis ular yang paling jahat di pedalaman yang belukar, dengan kemampuannya Kui Bo berhasil menangkap dan membetot urat punggungnya untuk senjata putrinya. Tapi dari jawaban Lui Ang Ing, hadirin menduga medali di tangannya itu agaknya jauh lebih lihai, hingga kadar racun di atas medalinya itu mampu merembes di urat tular warna merah itu untuk menyerang balik lawan. Untung Kui Bo bertindak secara cepat, benang merah itu diputuskan, kalau tidak Hun Lian tentu sudah celaka. Medali itu bernama Lok Hun Sin San Ling seperti yang telah dibeberolep Liong Bon Pang Chu, katanya milik Go Tiok Tai Su dari satu di antara tiga pusakannya, tapi bagaimana asal-usul sebetulnya, jarang orang tahu, maka hadirin hanya menduga-duga belaka. Hun Hwe imo maju beberapa langkah, katanya, hadirin diharap menyingkir agak jauh, saudara ini datang dari Kim Ho Wupo, Lok Hun Ling yang dipegangnya itu amat beracun, bila bergerak supaya tidak terserempet bahaya, bergegas hadirin berdiri lalu menyingkir mundur, Oh San Sian Sing yang kosem pun tak terkecuali, setelah meja kursi juga disingkirkan, maka terbukalah sebuah arna yang cukup luas di tengah bayatung. Kui Bo tertawa dan berkata, Cia Ing Kiat yang berada di belakang Lui Ang Ing, aku tidak akan menyalahkan kau, tak usah takut. Cia Ing Kiat hanya menyengir getir sekilas dia melirik kepada orang aneh, dilihatnya orang ini duduk diam tidak bergerak. Perasaan Cia Ing Kiat makin tidak tenang, jelas sebentar lagi Kui Bo akan bergebrak melawan Lui Ang Ing. Bila kedua jago tangguh ini berhantam pasti mengejutkan langit menggetar bumi. Tapi pihak mana yang lebih tinggi kungfunya, sudah tentu Cia Ing Kiat tak berani memastikan, tapi dia percaya bila orang aneh juga membantu, meski Kui Bo amat tangguh juga pasti bukan tandingan. Yang jelas Cia Ing Kiat amat mengharap Kui Bo memperlihatkan kesaktiannya, menggebah pergi Lui Ang Ing dan orang aneh ini. Bahwa Cia Ing Kiat punya pikiran demikian adalah selaras dengan keinginannya berdiri tadi hendak mengumumkan siapa dirinya. Adalah logis kalau sekarang dia mengharap Lui Ang Ing dan orang aneh lekas pergi supaya dirinya bisa segera melangsungkan pernikahan dengan Hun Lian. Ketegangan mencekam hadirin, siapa yang tidak ingin menyaksikan kepandayan Kui Bo tokoh yang dimasukkan dalam legenda oleh kaum persilatan ini apa benar memiliki kungfu sejati? Bagaimana dia akan menjatuhkan Xiao Po Chu dari Kim Ho Po yang terkenal juga? Lui Ang Ing berdiri tak bergerak, rona mukanya tetap pucat, sikapnya seperti tak acuh, diam-diam Cia Ing Kiat melirik ke arah orang aneh, orang ini pun bersikap tak acuh duduk santai seperti tidak terjadi apa-apa seperti tiada maksud ikut turun tangan. Dengan tajam Hun Hwe Imo menatap Lui Ang Ing sambil menyeringai dingin, bagi yang berkepandayan agak rendah, mendengar tawa dingin Hun Hwe Imo, hatinya amat risih dan sebal, agaknya Lui Ang Ing juga tahu menghadapi Kui Bo yang. Memiliki kepandayan luar biasa tidak boleh diremahkan, meski kelihatan dia berdiri seenaknya, padahal dia sudah mempersiapkan diri. Seumpama busur yang ditarik makin tegang, demikian perasaan hadirin semua menunggu terjadinya perubahan yang menggemparkan. Perubahan secara mendadak memang telah terjadi, namun kejadian ini berada di luar dugaan hadirin pula. Di saat Kui Ho sudah berhadapan dengan Lui Ang Ing-angin lesus besar mendadak timbul di pojok balai rung sana sebuah benda hitam besar seketika melesat muncul ke udara, hadirin yang beranjak dekat merasakan sambaran angin puyuh ini sedemikian kerasnya hingga piring mangkok di atas meja juga tersapu jatuh berantakan, benda hitam besar itu munggul empat tombak tingginya lalu meluncur turun ke arah kiri. Bukan saja besar benda hitam ini juga membawa deru angin keras, ditambah daya luncurnya yang kencang, hingga hadirin belum sempat melihat benda hitam apakah itu. Tapi tidak sedikit jaga-jago kosan yang hadir dalam balai rung ini, meski kejadian secara mendadak mereka yang melibat jelas seketika berteriak kaget. Kini banyak hadirin sudah melibat jelas benda hitam besar yang munggul di tengah sambaran angin puyuh ternyata adalah sebuah juli besar.